Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2 SD Muhammadiyah 2 GKB Gersik Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah SWT Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 Menghitung dengan 3 bilangan Nah siapa nih disini yang sudah bisa berhitung dengan 3 bilangan Lebih tepatnya membagi ya Karena kita sudah masuk di materi pembagian Sebelum itu yuk kita lihat gambar berikut ini Liburan dilanjutkan menuju taman kota Bendy dan teman-teman bermain ayunan di taman kota Coba lihat disitu ada yang sedang berada di ayunan-ayunan Juga ada yang bermain di perosotan ya Disitu ada kayak bola-bola gitu ya Dan juga ada juga tangganya Ibu guru mengawasi anak-anak yang sedang bermain di taman kota Yuk kita baca teks berikut ini Kita baca dulu judulnya ya Kalian boleh mengikuti ustazah Bermain di taman kota Liburan dilanjutkan menuju taman kota Di taman kota sangat banyak permainan Salah satunya ayunan Benny bersama teman-temannya main di taman kota Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan Mereka bermain ayunan dengan hati-hati Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan Mereka bergantian bermain ayunan Oke Dari teks ini ada beberapa kata yang mungkin kalian belum tahu maknanya Makna kata dalam teks tadi Yang pertama Taman Taman maknanya adalah tempat yang menyenangkan Bisa berupa taman bermain atau taman bunga atau taman-taman yang lainnya Selanjutnya Ayunan Ayunan adalah maknanya mainan yang berayun-ayun Yang ketiga Kota Kalian tentu sudah pernah mendengar kata kota ya Kota adalah daerah pemukiman yang padat dengan fasilitas modern dan lebih maju Itu tadi adalah beberapa kata yang ada dalam teks bermain ayunan Yuk Kita amati ayunan berikut ini Pada ayunan ini Ada tali yang digunakan untuk mengayun Ada juga tempat duduknya yang berwarna biru Berupa papan Ada juga Seperti engsel Tapi bukan engsel apa ya Itu ya Juga ada Pian yang digunakan untuk menyangga ayunan Itu adalah Ciri-ciri dari benda berupa ayunan Kalian tentu sudah pernah melihat ya Baik di taman kanak-kanak Maupun di taman-taman kota Selanjutnya Kita akan melihat ciri-ciri benda berikut ini Yang pertama ada bola Yang kedua ada perosotan Yang ketiga ada tali yang sudah ditali dengan satu sama lain Dan yang keempat ada yang berwarna ungu ini tangga Ciri-cirinya bola Ini berbentuk bulat dengan warna yang berwarna-warni Dan merah, kuning, hijau, biru, ungu, orange Kemudian perosotan berbentuk panjang dan agak miring Kalau tidak miring tidak bisa dibuat perosotan ya Yang ketiga tali Ini memiliki bahan yang kuat Sehingga bisa dinaiki, bisa dipanjat dan lain sebagainya Yang keempat tangga Tangga memiliki beberapa anak tangga untuk naik ke atas Dari yang terendah sampai yang tertinggi Nah, soal pertama Permainan apa yang paling kalian sukai? Silahkan dijawab Kemudian jawabannya ditulis di buku tulis ya Tentunya di buku tematik Ini nomor satu Kalian kasih nomor satu Permainan apa yang paling kalian sukai? Bebas mau permainan apa? Yang kelanjutnya kita akan belajar berhitung tentunya Akan membagi Membagi-bagi Bilangan Ini ada Udin Eh, bukan Udin ya Ini Beni Beni dan temannya Dengan Mei Mei Aku sudah menggunakan 14 sekopasir Pasir yang kugunakan ada dua jenis yang sama banyak Berapa sekopasir yang kugunakan masing-masing ya? Aha Oh, begini 14 sekopasir Kita bagi dengan banyak jenis pasirnya Yaitu ada dua Maka 14 sekopasir Dibagi dengan dua jenis pasir Sehingga masing-masingnya ada tujuh sekop Karena 14 dibagi dua sama dengan tujuh Kita pahami dulu Ada berapa sekopasir? Ada 14 ya Kemudian pasirnya ada berapa? Jenisnya ada dua Jadi tinggal 14 sekopasir Dibagi dua jenis pasir Sama dengan tujuh sekopasir Ya, gampang kan? Kita hanya bisa Kita hanya cukup memahami soalnya aja Apa ini yang diminta ya? Apa ini yang dimaksud? Kita harus memahami dulu baru Kita bisa menjawab pertanyaannya Oke, untuk mengetes pemahaman kalian Ini ada soal Nah, ini berupa soal cerita ya Taman kota telah masuk pasir sebanyak 24 truk Truk yang digunakan ada 3 truk Semua truk mengangkut pasir sama banyak Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Oke, kita lihat dulu itu Apanya yang diangkut oleh truk Ada berapa dulu? Berapa truk? Ada 24 truk ya Terus yang digunakan ada 3 truk Jadi, bagaimana kita menghitungnya? Berapa masing-masing truk mengangkut pasir? Silahkan dihitung Dengan cara membagi Tulis jawaban kalian diungkut tulis tematik Tulis di nomor 2 Tadi kan sudah nomor 1 Sekarang nomor 2 Oke, kita akan lanjut ke Membagi dengan 3 bilangan Ada Edo dan juga Benny Katanya tali ayunan ini Ada sebanyak 72 tali Untuk menggantungkan ayunan Ada 9 baris ayunan yang terpisah Dan masing-masing ayunan Terdapat 2 tali Ada berapa ya? Banyak ayunan di setiap barisnya? Benny memberi jawaban Benar juga ya Kita sudah membagi 2 bilangan Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Anak-anak tentu bisa ya Membagi dengan 3 bilangan berturut-turut Caranya bagaimana? Kita lihat dulu Ada berapa tali Yang menggantung di ayunan Ada 72 ya Kemudian ada berapa baris ayunannya Yang terpisah? Ada 9 baris Kemudian setiap ayunan itu Ada 2 tali Nah, ini penjelasannya Caranya mudah kok ananda Mulanya Bilangan 72 Dibagi dengan bilangan 9 Nah, setelah itu Hasil baginya Hasil 72 dibagi 9 Kita bagi dengan bilangan 2 Gini Kalimat otomatikannya seperti ini 72 dibagi 9 Dibagi 2 Sama dengan titik Kita hitung dulu Ini 72 dibagi 9 Berapa? 72 dibagi 9 Kalian hitung dulu Berapa hasilnya? Hasilnya 8 Kemudian kan sudah dihitung yang depan Tinggal yang belakang Yang belum di kotak kuning Dibagi 2 Berarti 8 dibagi 2 Seperti ini 8 dibagi 2 Kita hitung Nah, ini kita hitung Hasilnya 8 dibagi 2 Sama dengan 4 Jadi 4 ya jawabannya Ada Jadi ada 4 ayunan Dalam setiap baris Sebegitu anak-anak Cara menyelesaikan Membagi dengan 3 bilangan Berturut-turut Kita bagi dulu Bilangan yang depan Kemudian Hasil baginya itu tadi Kita bagi dengan Bilangan yang Selanjutnya Seperti ini Mudah kan? Oke Untuk mengecek Pemahaman kalian Saya akan beri soal Saya akan beri soal Ketiga Ini ya Mudah sekali 14 dibagi 7 Dibagi 2 Sama dengan berapa? Kalian hitung dulu 14 bagi 7 Hasilnya berapa? Taruh sini Kemudian Selanjutnya Hasilnya kan sudah disini Kemudian kita bagi dengan 2 Nah Hasilnya nanti Kita akan hitung Lagi Insya Allah Mudah ya Semoga anak-anak Dimudahkan oleh Allah Untuk menghitung Dengan cara Membagi 3 bilangan Berturut-turut Selanjutnya Selanjutnya Ini adalah Sebuah kreasi Kotak tisu Dari kertas karton Caranya bagaimana? Mudah sekali caranya Yang pertama Buat pola hias Kotak tisu Dengan Pensil Kedua Sediakan lem Pasir warna terang Dan pasir warna Jelam Yang ketiga Olesi bagian luar Kotak tisu Dengan lem Yang keempat Taburkan pasir Di seluruh bagian Terluar kotak tisu Kreasikan Antara pasir warna terang Dan pasir warna Gelap Ini adalah Salah satu Kreasi Dari bahan alam Berupa Pasir Cukup mudah ya Pelajaran hari ini Semoga Allah senantiasa Memudahkan kita Anak-anak Jangan lupa Tadi ada 3 soal ya Soal pertama Kalian lihat lagi Kalau Terlewat Soal pertama Ada di Di awal tadi ya Yang kedua Pembagian 2 bilangan Yang ketiga Pembagian 3 bilangan Silahkan Dipelajari Dan dipahami Semoga Kalian Dimudahkan oleh Allah Untuk memahami Materi ini Terima kasih ya Anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh